Intro Assalamualaikum Halo Rekan Rauh dan teman-teman semua Kali ini Rof FM Jalan-Jalan Keliling Indonesia telah sampai di Tenggarong Tenggarong ini termasuk dalam Kalimantan Timur Kalau kita dari Balikpapan menuju ke Tenggarong ini lebih kurang 2 jam 20 menit Itu apabila kita menggunakan jalan tol Dengan jarak lebih kurang 136 km Apabila kita tidak menggunakan tol, waktu yang ditempuh lebih kurang 3 jam Dengan jarak lebih kurang 118 km Di Tenggarong ini kita akan mengunjungi museum, yaitu Museum Mula Warman Museum ini dulunya adalah sebuah istana dari Kerajaan Kutai Kartanegara Ini kita akan masuk untuk melihat isi dari Museum Mula Warman Museum terlihat ramai Karena pada saat kami datang ke sini adalah pada hari weekend Ini adalah Prasasti Yupa Yang menjadi bukti adanya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur Ini adalah Prasasti Yang juga menjadi bukti adanya Kerajaan Kutai Lama Yang terlihat ini adalah suatu tempat yang biasa digunakan untuk menetakkan tembakau Wadah ini terbuat dari emas Yang terlihat ini adalah kerajaan Kutai Lama Yang terlihat ini adalah peninggalan Kampak pada zaman itu Ini adalah replika dari mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ini adalah replika dari mahkota Sultan Kutai Kartanegara Yang merupakan mahkota Sultan Kutai Kartanegara Ini adalah berbagai macam perhiasan Terima kasih telah menonton! Yang terlihat ini adalah tepak Yang terlihat ini adalah tepak Dan berbagai macam ukuran Terlihat beberapa macam bentuk dari tepak Dan berbagai macam ukuran Dan berbagai macam ukuran Mulai dari bahan dan alat pembuatannya terlihat disini Terlihat indah sekali kain-kain yang sudah jadi Terima kasih telah menonton! Ini adalah alat penun kain Ini adalah alat-alat yang biasa digunakan oleh suku daya Dan ini adalah mandau Mandau adalah senjata tajam Yang sejenis dengan pedang Yang biasa digunakan oleh suku daya Ini adalah perhiasan-perhiasan yang sering dipakai oleh suku daya Ini juga merupakan busana dari suku daya Dan yang ini adalah topi yang dipakai di kepala Ini juga terlihat berbagai macam perhiasan Yang terlihat ini adalah contoh-contoh mata uang yang pernah digunakan Ini namanya apa? Kopeng mundok Jadi kayak semacam arwah jahatnya mereka Jadi kalau mereka petkin tarian itu Ada satu bisnis yang jadi kuduknya Oh gitu Batunya yang jahat ya? Masininya itu daun-daun gitu loh Bajunya daun-daun Kayak ini? Sama ya? Sama 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 Cuma macam jenisnya Itu tadi berbagai macam topeng yang biasa digunakan suku daya dalam upacara Ini Apa namanya? Senjata-senjata ya Keris Keris Lidah api Oh yes Seperti lidah Keris Ini 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 Yang Sumpit 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 Mandau Oh iya Soalan itu ya buat dia Ini kan tomba Ini mandau ini Ya yang itu main Di cube itu Di dalamnya ada kayak pisau beracun Jadi itu langsung mati Itu tuh Anak sebuah kan? Iya Main sama Itu tadi berbagai macam senjata yang pernah digunakan Ini Ini adalah kamar dari Sultan Kutai Kartanegara Ini Ini adalah perlengkapan upacara kelahiran anak Terlihat timbangan yang disebut dengan timbang buah Yang digunakan untuk menimbang bayi Lembus wana Ini namanya lembus wana Ini Kendaraannya Raja Putai Itu Seperti lihat itu adalah Baju jubah Ya Itulah tadi Beberapa Isi dari museum Mula Warman Sekiranya Seperti meradihi jalan-jalan kita di Museum Kutai Kartanegara bersama dengan keluarga doyan jalan sebelum melanjutkan perjalanan kami sempatkan untuk mampir mencoba kuliner yang ada di Tenggarong ini ayam bakar tapi sausnya ada kacang ini pepes patin ini disebut sayur asem sayur asemnya putai-putai nah ini patin bakar ini juga patin bakar yang ini ini asem-asem patin juga ya kayaknya ya itu ada pare ada sambal-sambalan di tenggarong Kutai Kartanegara ini tak lupa kami mampir ke Masjid Islamic Center Masjid ini juga indah sekali itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Tenggarong Kutai Kartanegara ikuti terus ya teman-teman jalan-jalan keliling Indonesia kita ke tempat-tempat lainnya terima kasih yang sudah menonton video kami ini untuk itu jangan lupa like subscribe dan komennya ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati